Ya pemirsa dinilai terlalu kecil, Iuran BPJS Kesehatan akhirnya naik per 1 Januari 2020. Besaran kenaikan bahkan mencapai 2 kali lipat. Ya namun pengamat meragukan kenaikan Iuran mampu menekan defisit BPJS Kesehatan yang mencapai 30 triliun rupiah. Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan dengan tarif baru akan diberlakukan awal tahun mendatang. Kenaikan Iuran di seluruh kelas mencapai 100%. Warga diharapkan melakukan pembayaran paling lambat tanggal 10 setiap bulannya. Untuk penerima bantuan PBI Pusat dan Daerah naik menjadi Rp42.000. Untuk kelas 1 dari Rp80.000 per jiwa menjadi Rp160.000. Sementara kelas 2 menjadi Rp110.000 dari sebelumnya Rp51.000. Untuk kelas 3 Iuran sebelumnya Rp25.500 naik menjadi Rp42.000. Ironisnya selain menanggung Iuran peserta PBI melalui APBN dan APBD, pemerintah juga masih harus menanggung beban defisit BPJS Kesehatan. Rame diberitakan bahwa ini akan menurunkan daya beli buruk. Kami ingin luruskan. Kenaikan dari Rp8.000.000, seringnya di Rp12.000.000, itu hanya berpengaruh di dalam master file kami, buruk yang berhasilnya antara Rp12.000.000, sampai Rp12.000.000 hanya 3%. Jadi tidak banyak sebetulnya berpengaruh terhadap apa yang didungung-dungungkan itu. Namun pengamat ekonomi Indef, Eni Sri Hartati, berpendapat lain. Yang menilai kenaikan Iuran BPJS Kesehatan tidak akan mampu menekan defisit BPJS yang nilainya sudah mencapai Rp30.000.000.000, jika dilakukan tanpa audit terlebih dahulu. Kalau tata kelola, tata kelola ini benar-benar diaudit terlebih dahulu sehingga nanti akan benar-benar ketahuan di mana sebenarnya kontribusi yang menyebabkan bleeding dan sumber utama bleeding ini apa, maka silakan kalau memang penyebabnya adalah rendahnya Iuran. Sementara itu BPJS Kesehatan juga menyebutkan penyakit katastrofik yang dibayar BPJS Kesehatan menyumbang angka defisit. Penyakit-penyakit itu antara lain penyakit jantung, gagal ginjal, kanker, strok, cirosis hati, thalassemia, leikumia, dan hemofilia. Penyakit katastrofik yang dibayar BPJS mencapai 30%. Kenaikan Iuran jika tidak diimbangi pelayanan dan tata kelola yang baik tentu tidak akan berpengaruh banyak terhadap defisit BPJS Kesehatan. Jangan sampai APBN terus terbebani. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews, laporkan.